Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys, Dr. Here Hari ini saya mau menenangkan liquid yang sepertinya sih gak terlalu baru Cuma, gue baru punya kesempatan untuk mencoba liquid ini lagi Sebelumnya udah pernah di kirim, tapi gue sempet coba dan gue gak sempet videoin sih Salah aja gue disana Ini adalah Holy Juice Lab Big Mike dari Supreme Cheesecake Ini barangnya Dan, sebenernya Cheesecake sendiri sudah punya pasar yang cukup ramai di tahun 2017an Correct me, maaf wrong Tapi sekarang hadir lagi, muncul lagi dan Cheesecake ini kayaknya lagi mulai jadi perburuan lagi Gue pengen rasanya Balik lagi ke yang dulu Cuma, ada sesuatu yang beda disini Disini tulisannya adalah Big Mike Sweet Series Supreme Cheesecake Dan dia sampai menuliskan di pinggirnya itu Most Wanted Cheesecake Ini jadi hal yang menarik Karena gue pengen tau, emang sampai segitunya kah? Mereka memang klaim diri mereka sebagai Most Wanted Cheesecake Apakah bener rasanya seenak itu? Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita coba Coba Oke, tapi sebelum kita coba Gue menggunakan RDA Cosmonaut dengan color cap warna merah Dan sudah Fresh Week Sudah Fresh Week ya teman-teman Gue Fresh Weeknya pakai apa? Jelas, pakai kapas Holy Fiber Holy Fiber ini ada 2 kemasan Kemasan besar dan kemasan kecil Kalian boleh pilih mana aja Karena sama aja isi dalamnya Dan Karena Cosmonaut gue ini yang warna merah Dengan decknya Sudah lama gak gue pakai Karena gue biasanya pakai warna yang abu Kalau kalian hafal dengan device yang sering gue pakai Jadi gue selalu bersihkan dengan menggunakan Goosty Cleaner Oke, jadi kita akan cek dulu aja Seperti apa sih big mic ini? So, kita mulai langsung lihat liquid Oke, sekarang kita akan mulai langsung bahas aja liquidnya Dari Holy Juice Lab Yang bernama Big Mic Sweet Series Supreme Cheesecake Di pinggirnya ini ada tulisan Most Wanted Cheesecake Dan Di sebelah sini ada peringatan Produk ini mengandung nikotin Nikotin tidak untuk dikonsumsi langsung maupun dilarutkan Hanya untuk vape atau rokok elektronik Jauhkan dari jangkauan anak-anak Tidak direkomendasikan untuk ibu hamil Dilarang menjual dan memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan ibu hamil Ini memang harusnya peringatan yang banyak di Ceritakan ke orang-orang yang mungkin baru pakai vape Karena vape ini tidak untuk anak-anak yang under age Ada isinya nikotin Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan tentang Holy Juice Lab Big Mic Sweet Series ini Dengan varian Supreme Cheesecake Di pinggirnya ada tulisan Most Wanted Cheesecake Menarik banget nih Dia sudah mengklaim dirinya sebagai Most Wanted Cheesecake Di sini ada peringatan produk ini mengandung nikotin tidak untuk dikonsumsi langsung maupun dilarutkan Hanya untuk vape atau rokok elektronik Jauhkan dari jangkauan Anak-anak tidak direkomendasikan untuk ibu hamil Dilarang menjual atau memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan ibu hamil Memang ini vape tidak untuk under age ya Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih under age sekarang Gua sih saranin untuk tidak vape dulu Lalu ada peringatan-peringatan di bawahnya seperti biasa Dan kita lihat di pinggirnya Dari www.hollyjuicelab.com Komposisinya ada USB Grade Propylene Glycol Jadi PG-nya dia USB Grade Lalu ada USB Grade Fet Stable Glycerine Ada Flavoring atau Essence Dan ada USB Grade Nikotin Ini menarik banget nih PG-VG-nya ada 3070 Volumenya 100ml Dia dengan botol Cabi Gorilla seperti ini Dan kekuatan nikotinnya 6mg Diproduksi oleh Holy Juice Lab You deserve the best Badung, Bali Ini menarik Dia dengan packaging berwarna kuning dan emas Disertai dengan banyak sekali gambar-gambar pastry Ada alat-alat untuk membuat kue Ada talanan juga Dan ada tepung dan lain-lain Didominasi dengan gambar cheesecake yang sangat besar disini Menandakan kalau ini adalah cheesecake yang sesungguhnya Ditandai juga bawahnya ada gambar Ini kelihatannya sih gambar seperti Karamel dicampur dengan kacang ya kayaknya Kalau gue suka makan cheesecake sih harusnya ini kacang sih bawahnya Tapi gapapa, mari kita coba langsung saja Biar kita tidak penasaran Mungkin segitu aja yang bisa gue ceritakan dari Holy Juice Lab Big Mike Di packagingnya ini Mari kita coba langsung rasanya seperti apa Kita langsung tesin aja di kapasnya Wuhh Biarkan dia menyerap sebentar sambil kita smell test dulu Hmm Rasa cheesecakenya tebal Tapi gue belum nemu Bau cheesecake yang mengganggu Jadi menurut gue ini harusnya aman banget rasanya Dan gue dapet Kayak perpaduan cheesecake sama caramel di smell testnya Menarik Menarik Dengan Yang dia kasih ke gue Volumenya 100ml Di kotor cabai gorilla ini Dan nikotinnya 6mg Kita pengen tau Throat heatnya sekencang apa Apakah throat heatnya garuk banget Atau manja-manja lembut gitu Jadi kita akan priming dulu kapasnya Karena gue selalu terbiasa untuk Membuang Bau-bau kapas Ataupun Sisa liquid pertama Di atomizer gue Jadi kita priming dulu sekarang Sudah selesai kita priming Dan sekarang kita akan meneteskan ulang kembali Liquidnya Nggak usah terlalu tebel Tapi jangan kedikitan juga Kalau terlalu tebel Nanti Kemana-mana Dia melebir Tapi kalau terlalu tipis Nanti rasanya juga nggak ada Jadi Yang sedang Sedang Saja Dia cocok belum gue gantiin Azar KD Cocok deh ya Oke kita sudah teteskan liquid big mic ini Dan sekarang kita akan coba Sesuai dengan namanya yang sweet series Gue langsung merasakan yang namanya rasa manis dari pertama liquidnya Terfavorize dan masuk ke mulut Dan yang terasa sama gue Troth heatnya ini Enemnya Nggak garuk sama sekali Jadi Terasanya soft banget di tenggorokan Kalau gue biasanya lebih cari yang agak garuk Kalau misalkan pengen di nikotin 6mg Karena kalau misalkan gue sudah naik ke 6mg Berarti gue memang cari si troth heatnya Untuk liquid free base Tapi untuk teman-teman yang nggak suka dengan rasa troth heat yang muncul pada saat kalian vaping Ini liquid yang cocok untuk kalian Jadi di sini yang gue dapetin adalah rasa cheesecake yang original Rasa cheesecake yang original ini Tanpa tambahan buah-buah apapun Hanya cheesecake Seperti lapisan cake Yang krimnya itu agak sedikit tipis Tapi Cheese-nya itu Dia di medium Enggak kebanyakan Tapi Enggak kedikitan juga Masih kerasa cheese-nya Dan yang gue rasain di sini Ada Banyak sekali Ini Flavor Yang ngeblend Bercampur Salah satunya adalah Karamel Karamelnya ini Cukup Tajem Di lidah Dan menghasilkan rasa manis Yang nyimpennya itu cukup lama di aftertaste-nya Ini akan jadi seru Karena Untuk temen-temen yang mungkin suka pakai di all-in-one Atau suka pakai di pot Ini cukup menarik Kalian bisa dapetin rasa sensasi manis yang langsung Atau direct ke mulut kalian Jadi gak perlu nebak-nebak dulu nih Misalkan rasanya apa Manisnya segimana Flavornya itu langsung nembak Ini mengobati kekanganan gue Sama cheesecake-cheesecake yang dulu mungkin gue pernah cobain di 2017 Yang menurut gue Nostalgic banget Jadi ini seakan gue nostalgia kembali sama liquid-liquid Yang tentunya beredar di pasaran tahun 2017-an Sekarang udah mulai ada lagi sih temen-temen yang Yang produksi cheesecake Cuma gak banyak Beda sama 2017 Kesannya semua orang tuh jualnya bikinnya cheesecake doang Padahal banyak juga yang lain Tapi yang terkenalnya di tahun itu Ya cheesecake Menarik dan rasanya Walaupun gue sudah beberapa kali puff Manisnya tuh tetep ninggal di aftercase-nya Tuh, tetep ninggal di aftercase-nya dan Oke banget Untuk kalian Temen-temen yang Pecinta liquid manis Ini harus kalian coba Dan kalian temen-temen yang favor selama Mungkin bisa nostalgia kembali Dengan menggunakan si Liquid Supreme Cheesecake dari Big Mike ini So, mungkin segitu aja dari gue hari ini Kalian kalau mau tanya-tanya tentang edukasi Tanya-tanya tentang liquid Tanya-tanya tentang settingan Boleh mampir ke Instagram gue Instagram gue ada di At Betesdokter Kalian cek aja mampir langsung Dan menurut gue itu cukup So, see you on the next video Betesdokter sign out Bye